Ada sebuah lirik laku yang mengatakan bahwa cinta itu tak ada logika. Seseorang yang sudah menikah menyatakan cinta kepada seseorang dan mereka sama-sama tahu statusnya, tapi masih main api juga. Nah, saudara sekalian, cinta eros atau romantisme itu sumbernya dari hati nurani manusia, keinginan manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah cinta, itu logikanya sudah bisa hilang. Apa yang mereka anggap logis, itu ternyata tidak logis. Ini kita bisa lihat dalam diri umat Yahudi dalam Yirimnya pasal 25. E12 berkata, kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Tuhan berjanji kepada bangsa itu bahwasannya ketika mereka diangkut menuju ke Babel, maka setelah masa 70 tahun, maka bangsa Babel akan dihukum oleh Tuhan dan nantinya bangsa Yahudi dikembalikan ke tanah perjanjian. Ini bertentangan dengan logika mereka. Karena sebuah kerajaan yang dihancurkan ketika penduduknya diangkut ke negeri lain, tujuannya adalah agar kerajaan itu tidak bisa bangkit lagi. Logikanya demikian. Tetapi mengapa bangsa Yahudi terus-menerus ada sekelompok orang yang dipimpin Raja Siddiquia yang menolak Tuhan untuk pergi ke tempat pembuangan? Karena mereka punya logika bahwasannya kalau mereka diangkut keluar menuju ke Babel, maka kerajaan mereka tidak bisa pulih lagi. Apa yang mereka anggap logis? Sebenarnya tidak logis bagi Tuhan. Yang logis bagi Tuhan adalah kalau mereka mentaati Tuhan dengan dididik di situ, diberi hati yang baru dan kemudian mengasihi Tuhan, maka Tuhan sanggup kok lebih dari sanggup untuk bawa mereka kembali ke negeri perjanjian. Nah apa yang logis bagi Tuhan, kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti dan itu kita anggap tidak logis bagi kita. Contoh ya, kita berkata ampunilah musuhmu, kasihlah musuhmu, berbuat baik pada orang-orang yang menganiaya kamu. Bagi beberapa orang, wah ini tidak logis. Aku punya hak untuk membalas, aku punya hak untuk dendam kepada dia. Tapi ketahui lah, orang yang dendam kepada orang lain itu seperti orang yang minum racun dan menghendaki orang lain yang mati. Aneh bukan? Tidak logis kan? Dendam itu, kebencian itu menghancurkan diri kita sendiri. Ya inilah logika yang benar. Ada beberapa orang yang sudah hancur hidupnya karena mereka punya dendam. Nah saudara sekalian apa yang logis bagi kita? Belum tentu logis bagi Tuhan. Oleh karena itu agar kita punya logika yang baik, maka marilah kita meresapi firman Tuhan. Dan nilai-nilai kebenaran yang dituliskan dalam Alkitab itu menjadi nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Tanamkan firman Tuhan dalam tanah hati kita yang baik, sehingga itu bisa berbuah dan mengubahkan hidup kita berbuah banyak, membuat kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.